Sebuah video viral yang diunggah oleh akun Instagram Hendra Kaiju. Video tersebut memperlihatkan seorang pria berbelanja di pasar Papua dengan memakai uang pecahan seribu dan dua ribu malah ditertawai penjual. Ternyata nilai mata uang paling kecil di lokasi tersebut adalah pecahan lima ribu. Pecahan uang dengan nominal lima ratus rupiah, seribu hingga dua ribu ternyata tak laku di salah satu pasar di Papua ini. Di wilayah ini, warganya hanya mengenal uang pecahan lima ribu rupiah rupiah dan kelipatannya untuk bertransaksi berbagai bahan pokok maupun kebutuhan lain termasuk sektor jasa. Pembatasan penggunaan pecahan mata uang itu masih berlaku dan sudah jadi kesepakatan tak tertulis warga setempat. Masyarakat di sana menolak pecahan dengan nominal di bawah lima ribu rupiah. Dalam rekaman video tersebut nampak seorang pria tengah berbelanja di salah satu pasar pedalaman Papua, ia membeli satu buah alpukat yang harganya lima ribu rupiah. Pria itu menyodorkan uang lima ribu dengan uang pecahan seribu dan dua ribu kepada penjual, namun sang penjual dan ibu-ibu penjual lain di sekitarnya malah tertawa. Pria itu lantas bergegas ke penjual lainnya, ia membeli jeruk seharga lima ribu. Ternyata, penjual itu juga tidak menerima uang pecahan di bawah lima ribu video tersebut pun ramai mendapat beragam komentar dan disukai dua puluh ribu lebih oleh warganet. Ternyata, penjual itu juga tidak menerima uang pecahan seribu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!